Akibat kondisi cuaca ekstrim, petani jeruk di desa Uaimital alami kerugian yang cukup signifikan. Tidak dapat dipungkiri, sejumlah petani di kawasan Pulau Seram harus merasakan dampak buruk dari cuaca ekstrim dengan curah hujan yang cukup tinggi. Serasa menelampil pahit, salah satu petani jeruk di desa Uaimital Kecamatan Kairatu, Kabupaten SBB harus menderita kerugian karena hasil peninnya menurun drastis. Sri Titianti, sosok wanita yang berinvestasi dalam bidang pertanian sebagai petani jeruk saat ini ditemui di kebunnya Kamis Pagi mengatakan dalam kuruh waktu 9 bulan dirinya melakukan panen sebanyak 3 kali, namun hasilnya cukup jauh dari apa yang diharapkan. Dia mengakui merosotnya hasil panen dan sangat berkurang dengan tahun-tahun sebelumnya karena faktor cuaca ekstrim, sehingga berdampak pada tumbuk kembangnya tanaman jeruk yang merupakan usaha andalan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Dia juga mengaparkan dengan intensitas curah hujan yang tinggi buah jeruk yang belum waktunya dipanen, kebanyakannya menguning sehingga tidak layak untuk dipasarkan. Untuk hujan ini, untuk musuh hujan memang pendalanya itu banyak yang usuh, terus rontok, diwanya banyak yang rontok, di samping itu ada juga jamur. Iya, makanya dia punya apa ini, kantor-rontoknya banyak yang kering, kadang buahnya juga belum waktunya dipanen, dia terpapak, kuningnya karena kepaksa. Kita juga mau obat kan, karena kendala hujan gak bisa. Dia menuturkan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dia mampu meraup keuntungan hingga 30 juta rupiah sekali panen. Namun tidak tahun ini, hasil penjualannya, hasil panen di bawah 15 juta rupiah. Dari SBB Yosua melaporkan. Pemirsa usai jadah komersial berikut ini kami akan kembali untuk Anda.